Samsung resmi meluncurkan tablet terbarunya, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, sebagai bagian dari lini Galaxy Tab S10 series. Tablet ini hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 14,6 inci, mendukung refresh rate 120Hz dan HDR10+, serta dilengkapi sertifikasi iCAD Display dan Gaming Performance. Menjadikannya salah satu tablet dengan pengalaman visual terbaik. Galaxy Tab S10 Ultra juga memiliki sertifikasi tahan air dan debu IP68, memberikan daya tahan lebih pada perangkat ini. Dari segi harga, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra dengan konfigurasi RAM 12GB dan penyimpanan 256GB dibanderol Rp 20.999.000 di Indonesia. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, berikut adalah rincian harga dan spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Tab S10 Ultra di Indonesia. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra hadir dengan desain yang ramping dan alegan, dengan dimensi 326,4 x 208,6 x 5,4 mm, dengan berat sekitar 718 gram untuk versi Wi-Fi dan 723 gram untuk versi 5G. Galaxy Tab S10 Ultra dilengkapi dengan sertifikasi IP68, yang berarti tablet ini tahan terhadap debu dan air. Galaxy Tab S10 Ultra dilengkapi dengan 2 kamera belakang 13MP dan 8MP ultrawide, dan 2 kamera depan 12MP dan 12MP ultrawide. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra berjalan di atas sistem operasi Android 14 dengan antarmuka One UI 6.1. Dari segi performa, tablet ini ditenagai oleh chipset Mediatek Diamond City 9300 Plus, yang dibangun menggunakan teknologi fabrikasi 4nm yang menawarkan efisiensi daya dan kinerja tinggi. Prosesornya adalah Octa-Core, terdiri dari 1 inti Cortex-X4 yang berkecepatan 3,25 GHz, 3 inti Cortex-X4 dengan kecepatan 2,85 GHz untuk multitasking, dan 4 inti Cortex-A720 dengan kecepatan 2 GHz. Untuk pengolah grafisnya, tablet ini dilengkapi dengan GPU Immortalis G720 MC12. Mengenai daya, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra dilengkapi dengan baterai berkapasitas 11.200 mAh, dengan dukungan pengisian daya cepat 45W melalui kabel. Layaknya Samsung Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra turut dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan yang disebut dengan Galaxy AI. Teknologi AI di Samsung Galaxy Tab S10 Series ini diterapkan di aplikasi seperti Voice Recorder, Samsung Note, dan fitur Circle to Search with Google. Pada Samsung Note, pengguna bisa menulis, merekam, dan menyalin transkrip di layar yang sama, dengan bantuan fitur Handwriting Assist untuk merapikan tulisan, serta PDF Overlay Translation untuk menerjemahkan file PDF. Fitur Sketch to Image memungkinkan sketch tadi ubah menjadi gambar 3D, lukisan cet air, atau gambar hitam putih. Galaxy Tab S10 Plus hadir dalam dua varian warna yaitu Moonstone Grey dan Platinum Silver. Samsung Galaxy Tab S10 Series juga dilengkapi dengan S Pen, mendukung fitur AI seperti Circle to Search, Instance Translation, Sketch to Image, dan Smart Select. Kini, Circle to Search dapat diaktifkan hanya dengan menahan S Pen tanpa menekan tombol. Fitur Sketch on Other Photo memungkinkan pengguna membuat sketch tadi foto yang kemudian diubah oleh AI menjadi objek 3D. Selain itu, tablet ini mendukung keyboard cover dengan tombol koleksi AI di antara tombol Alt dan Home. CGC TV, out.